kemarin ada yang nanya tentang Hino 500 untuk relay ya kemarin ada yang nanya bang mau nanya untuk relay untuk lampu jarak jauh relainya yang mana Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh balik lagi kita kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan kemarin ada yang nanya tentang Hino 500 untuk relay ya kemarin ada yang nanya bang mau nanya untuk relay untuk lampu jarak jauh relainya yang mana jadi untuk headlamp jarak jauh ya dia nanya untuk relainya ya memang di dipanduan untuk letak sekring itu memang tidak ada untuk relay ya jadi tidak ada diberitahu yang mana relay-relainya memang dan disitu juga banyak relay ya ada relay starter ada relay ACC ada relay engine stop jadi relainya banyak ya udah ada relay lampu mundur disini dia nanya untuk relay headlamp untuk jarak jauh ya untuk headlamp jarak jauh relainya yang mana oke disini akan saya kasih tahu untuk relainya yang mana untuk headlamp ya untuk Hino 500 ini terutama tapi sebelum lanjut untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu YouTube channelnya agar saya semangat untuk memberikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan jangan lupa untuk di aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya dan jika video-video saya bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian agar yang lainnya juga tahu dan bisa mendapatkan manfaat dari video ini oke kembali untuk ke relay ya jadi untuk relainya itu itu sebenarnya disini untuk relay headlamp ya untuk headlamp untuk lampu jauh jadi relay untuk lampu jauh ini dan yang dibawah ini ini untuk lampu dekatnya jadi untuk yang jauh yang ini dan terus untuk yang lampu dekatnya yang ini tapi sebenarnya untuk relay ini jarang sekali rusak ya teman-teman jadi yang agak baiknya sebelum kalian ngecek relay ini teman-teman bisa untuk terlebih dahulu ngecekkan pada screen atau fuse nah untuk fuse nya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya untuk bagian lampu bagian lampu lampu sudah ada teman-teman bisa klik di atas terus selain itu teman-teman bisa lakukan pengecekan pada bolam lampunya nah biasanya kadang ada yang putus kalau misalnya bolam lampunya masih bagus teman-teman bisa cek setrum di bagian soket lampu disitu apakah setrum ada yang sampai disana apa tidak untuk relay ya sebenarnya sih jarang ya kalau untuk kerusakan pada relay tapi tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan juga oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati